Looknya keren sih ya, kelebihannya looknya keren, terus nyaman, sumpah ini nyaman banget cuy, mulai dari busa, mulai dari bobot yang nggak berat, sumpah ini helm nggak berat sama sekali, ini tuh setara kayak helm snail 2 yang selalu dipakai tiap hari cuy, yang dulu, oke, yang pertama, kekurangan paling fatal atau yang paling utama cuy di helm ini tuh adalah, tapi kalau misalkan dari look, kece banget, parah cuy, gila, liat sumpah, kece banget cuy, parah ya, liat, spoiler belakang juga kayak GV gitu kan, ini kalau misalkan gue buka visernya ya, kita akan coba buka visernya, apakah dalam suara, bukan kan kayak gini, apakah suara, denger suara angin? Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan gue, saya Indra Diansa, di CR Channel, oke, pada kesempatan kali ini gue lagi di Pastur, cuy, ini kita mau reading dulu, kita ngobrol-ngobrolnya sambil di jalan, cuy, sambil mau ngebahas, ini helm balu, cuy, gila, helm balu, cuy, hahaha, kita lagi di Pastur, cuy, ya, bentar, 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 kita lihat dulu situasinya, karena kita lagi di Pastur, ini lumayan perjalanannya, lumayan yang selalu rame, cuy, ya, eh, lah, oke guys, apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja, dan gue disini dalam keadaan sehat walafiat, semoga kalian diberikan kesempatan, yang berlimpah oleh Allah, sebab nuwet ala amin, ya robbal alamin, huh, riding pagi mantep banget, cuy, ini gue lagi pake helm balu, pemindu saya, hmm, hmm, dan banyak yang nebak itu salah, cuy, ya, banyak yang bilang, aduh, gila, jalannya aku ya, hampur, cuy, haha, banyak yang bilang, eh, helm ini adalah helm original, cuy, ya, aduh, ya, kalian tau sendiri, helm original, ini merk apa, cuy, yap, ini ada nih, di dahi banget, ya, di dahi ini, di tarang, nih, dahi, tarangnya disini nih, ya, tulisannya EGV, cuy, aduh, gila, EGV, maha banget, cuy, lah, gue malah bisa kebeli helm EGV, cuy, jadi disini tuh adalah yang gue pake helm replikanya, ya, replikanya yang super KW, cuy, KW banget, pokoknya, mah, jadi ini tuh adalah helm DQL, helm DQL ini adalah helm yang, menurut gue, harga yang lumayan murah, gak terlalu mahal banget, Tadinya tuh gue mau beli klon, atau yang satu banding satu, gitu, cuy, yang lumayan mirip banget, yang sudah hampir mirip banget, dan barangnya keburu kejual, cuy, jadi disini gue beli DQL itu karena kebetulan gue lagi ngeposting barang di Facebook, ya, gue lagi ngeposting barang di Facebook, ada, gitu, cuy, ini barang muncul, gitu, ya, tiba-tiba muncul helm DQL, dan motifnya yang gue ingin, gitu, cuy, ini yang ada gambar hiunya, gitu, ya, ini, yang ada gambar hiunya, gitu, cuy, dan alhamdulillah, ternyata ini cocok banget, cuy, Aduh, gila, keren parah sih, kece, ya, menurut gue, kalau misalkan helm ini dipakai, tuh, cuman nanti gue bakal bahas di video kali ini, tuh, ya, kekurangan dan kelebihan dari helm DQL yang gue pake ini, cuy, ya, tapi ini gue lagi nunggu dulu stopan, karena stopannya lumayan rame, cuy, nanti gue bahas lagi. Oke, nah, di pembahasan video kali ini tuh bener-bener khusus untuk ngebahas helm DQL, cuy, yang gue pake ini, helm ini, cuy, ini adalah helm DQL yang gue pake ukuran size L, size L ini, sell-nya besar banget, cuy, misalkan kalau dilihat dari samping tuh, seperti ini, tuh, besar banget pokoknya, cuy, ya, ini tuh helm yang emang gede, tapi kalau misalkan dipake tuh kayak mantes-mantes aja gitu, cuy, keren, ya, ini tuh ukurannya, sell-nya gede, beda kayak misalkan kayak TR-10, ya, ini tuh setara kayak helm, gedenya tuh kayak apa, ya, titikor, salah nggak salah, ya, gedenya sama kalau kurang lebih, gitu, cuy, terus untuk kelebihan, oke, disini gue bilang dulu kelebihannya, kelebihannya ini mirip banget sama helm original EGV, cuy, ini mirip banget, look-nya keren, cuy, ya, kelebihannya look-nya keren, terus nyaman, sumpah ini nyaman banget, cuy, mulai dari busa, mulai dari bobot yang nggak berat, sumpah, ini helm nggak berat sama sekali, cuy, ini tuh setara kayak helm snail gue yang selalu dipake tiap hari, cuy, yang dulu, jadi bobotnya tuh sama banget, kayak gini, cuy, nggak ada rasa pegel-pegelnya sama sekali loh, cuy, sampai-sampah gue disini masang action cam aja di depan, karena kalau misalkan lagi ngontain, itu aman-aman aja, cuy, nggak berat, nggak ada bobot, nggak ada apa-apa, enak banget, ke leher juga nggak bikin pegel, gitu kan, ya, dari busanya nyaman, kedap suara yang pasti, cuy, meskipun ini ventilasi gue buka, ya, ini ventilasi atas gue buka, kan, kalian tau sendiri lah, kalau misalkan model helm kayak gini tuh ventilasinya gede banget, ya, biasanya tuh suka ada suara angin atau suara bising, ini sama sekali nggak ada, cuy, kedap banget, gue ngomong kan kayak gini aja, kayak gue ngomong sendiri gitu, cuy, ya, suara gue didengar sama gue sendiri, kayak nggak ada suara angin, kan, biasanya kalau misalkan gue pake helm snail, itu suara anginnya ngeblesit banget, cuy, curr, gitu, ya, ngecar mbak Cahig, ya, pokoknya ngedenger suara angin gitu, ya, bising, sumpah, bising banget, itu ventilasinya, padahal helm snailnya kecil banget, cuy, ya, tapi kalau misalkan gue pake helm ini tuh padahal ventilasi yang besar, ventilasinya banyak, tapi suara angin nggak ada, nggak tau kenapa, gue juga nggak ngerti, cuy, makanya gue milih helm ini tuh karena kenyamanannya, yang paling utama itu kenyamanan, tapi disini gue mau bahas lagi, dari hal-hal yang kelebihan itu, gue disini bakal bahas kekurangan dari helm di KL ini, cuy, ya, oke, yang pertama, kekurangan paling fatal, atau yang paling utama, cuy, ya, di helm ini tuh adalah kualitas yang kurang terjamin, kalau menurut gue, cuy, ya, kalau misalkan helm ini tuh kurang terjamin, kenapa, karena bukan original, bener saya, ini helm bukan original, tapi lebih kerepikannya atau tiruannya, ya, jadi kalau misalkan kalian mau milih helm yang kualitasnya bagus, gitu, cuy, kalian ya, jangan milih helm di KL, cuy, jangan milih helm klon, gitu, ya, tapi kalau misalkan untuk sehari-hari sih, insya Allah aman, cuy, asal kalian pakenya wajar, jangan dipake buat sirkuit balap-balapan, itu jangan, dan tidak direkomendasikan, cuy, ya, jadi helm ini tuh untuk sehari-hari aman, nyaman, enak, cuy, ya, tentram, gitu, pokoknya, hahahaha, tapi kalau misalkan dipake untuk balap-balapan, sirkuit racing, ya, wah, tidak, ini tidak disarankan, cuy, bisa-bisa helm ini belah, cuy, ya, gila, jadi, eh, kekurangannya kalau menurut gue sih, itu aja, ya, ini bukan brand original, eh, kualitasnya tidak terjamin, tapi kalau misalkan dari look, kece banget, parah, cuy, gila, lihat, sumpah, kece banget, cuy, parah, ya, liat, spoiler belakang juga, kayak IGV, gitu, kan, hahaha, gila, gue ngomong sendiri, sekarang gila, ya, tapi gak apa-apa, gue ngonten, jadi ini tuh helm di KL, cuy, ya, jangan nyangka-nyangka lagi, kalau misalkan ini helm original, IGV, gila, cuy, IGV original berapa, cuy, ya, antar sendiri, ya, IGV berapa, cuy, mahal, gila banget, ya, ini kalau misalkan gue buka visor-nya, ya, kita akan coba buka visor-nya, apakah dalam suara konten kayak gini, apakah suara, kedengar suara angin, nah, ganteng banget, cuy, ya, hahaha, nah, jadi kayak gini, cuy, entah ini kedengar suara angin atau nggak, ya, kita coba, ini juga sambil bereksperimen aja, di jalan kosong kaki yang anginnya gede banget, terus, ya, jalan kosong, visor dibuka, ventilasi dibuka semua, apakah ini ada suara angin atau nggak, cuy, ya, ini anginnya sumpah gede banget, cuy, ini ke mata gue aja liat anginnya gila, hahaha, oke, kita tutup lagi aja, ya, takut gagal konten, kita tutup, dan selagi ditutup ini enak banget, cuy, gila, ventilasi kita tutup, semua kita tutup, cuy, dan satu hal ini, ventilasi yang tengah ini, ya, jadi dari halam di kial itu sebenernya nggak ada ventilasi tengah di bagian dahi, yang ada di bagian dahi ini tuh adalah custom, ya, cuy, ini custom, terus, ini juga, cuy, ini kelihatan, ya, misalkan di ventilasi ini tuh ada taringnya, ini ada taringnya, itu adalah custom juga, cuy, jadi biar lebih menyerupai banget helm EGV, cuy, ya, AGV, gila, jadi ini tuh udah hirus juga, cuy, udah hirus, ya, udah kayak cewek hirus, gitu, gila, cakep banget, ya, oke, kita buka lagi, cuy, dan kalau misalkan ventilasi ini dibuka, tuh kayak angin masuk banget ke bagian kepala, tidak membuat gerah, cuy, nyaman banget, ringan, aduh, sumpah, harga low budget, dan helm ini tuh gue coba jual juga, ya, tapi kalau misalkan ada harga yang tertinggi dan serp di diri gue, cuy, ini helmnya bakal gue lepas ke kalian yang ada yang nawar, gitu, tapi sebenernya sih gue masih suka sama helm ini, masih nyaman banget buat dipakai ngonten, ini kagak ada suara angin, soalnya cuy, enak banget, nyaman, aduh, sumpah, aduh, cuy, sayang banget ya kalau dijual, tapi ya, gak apa-apa, selagi cuan, ya, gak masalah, siapapun selagi cuan, ya, lepas, gitu, oke, itulah pembahasannya dari helm BGL yang gue ini, yang gue pake selama kurang lebih berapa hari, ya, dari Moe San Mori, cuy, ini gue dari Moe San Mori, foto-foto pake ini kece juga, gitu, cuy, ya, gue liat foto sendiri, gila, keren banget, cuy, gila, meskur bisa kita klik helm smile tuh, muka gue keliatan, cuy, tapi kalau misalkan gue pake helm ini, berhubung Pfizer-nya sudah iridium, rainbow juga, ya, jadi muka gue gak keliatan sama sekali, cuy, ya, terserah, jadi gue mau ngomong-ngomong, mau teriak, mau liat-liat ngulirik-ngirik kanan-kiri, ya, terserah, cuy, ya, kagak ada yang bisa merhatiin gue lagi, sekarang, cuy, bisa bebas, gitu ya, ini pandangan bener-bener bebas, ini aduh, enak pun, sumpah, ya Allah, tapi lain aja Cia dari berawalnya helm KW ini atau replika ini Cia jangan KW-KW tinggal ada harganya lumayan tuh jadi mulai dari helm replika ini mudah-mudahan share channel atau memang share bisa kebeli barang yang emang originalnya Cia mudah-mudahan dikasih Rizky sama Allah gitu cuy biar memang share punya helm yang bener-bener ori cuy dikasih yang bermuda gitu ya seenggaknya tapi gak apa-apa disini pun gua masih bisa mensyukuri apa yang gua punya meskipun barang tidak original dan kalau misalkan barang ini nyaman menurut gua ya enggak masalah sih sebenarnya ya gua tuh nyari barang yang emang nyaman gitu Cia nggak milih dari kelasnya nggak milih dari harga atau level tingkatannya gitu Cia yang penting yang dipakai gua itu nyaman gitu Cia dan seperti itulah pokoknya bahwasan singkat dari helm DGL ini Oke semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian tentang masalah perhalaman DGL ya pokoknya kalian jangan lupa yang sudah menonton ini like comment and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke pulang ribu subscriber see you next year in the back peace wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax